Kaitan dengan jembatan, tadilah diminta dari sepakatan. Tadi masyarakat tidak tersedia untuk itu dihancurkan oleh meledakkan. Ya, maka usah itu nanti kita sudah punya cara nanti untuk bagaimana untuk itu. Tapi insya Allah jembatan itu akan diganti nanti. Ya, karena itu salah satu penyelamkannya sampai sampai lepak lagi dari tadi. Ya, itu yang. Kemudian yang kedua, kaitan jauh, ya, relokasi. Nanti akan kita serang mencari lokasi. Untuk merelokasi. Dan siapa yang akan direlokasi nanti akan di putihan pulau. Itu makanya nanti akan di preso gini. Ya, nama daerah-daerah yang berkati di lokasi. Apa termasuk tadi yang di cemantian tadi itu. Yang saya menarik. Ya, kalau memang itu jaraknya adalah jarak yang tidak aman, berbahaya, maka usah itu data pilihan, harus pindah. Ya, kalau itu termasuk zona yang berbahaya, maka itu harus pindah. Ya, apabila itu, ya, nanti kita carikan lokasi dimananya. Nah, selam populasi dengan BPN. Nah, jadi ada beberapa lokasi-lokasi yang telah diusulkan di Kabupaten Agam. Nah, benar-benar insya Allah, BKP, lokasinya. Kalau saya tidak ada lokasi-lokasi, mungkin akan dipindahkan ke lokasi-lokasi lain. Karena tidak pernah juga terjadi di Sumatera Barat, ada di transmigrasikan. Ya, nah, waktu itu nanti tergantung nanti lokasi-lokasi itu. Ya, nanti kemudian kalian 5 lokasi-lokasinya, kemudian 5 kampe-nya, maka itu nanti BPN sedang mencari. Kan will BPN, malam tadi lah, berhasil jambung. Ya, kemudian nanti bubati juga akan menjadi 5 lokasi-lokasinya. Nah, itu lokasinya lokasi yang aman. Ya, kemudian termasuk juga nanti untuk aktivitas. Tapi yang pertama, tentu sampai tinggal dulu. Itu ada di situ. Ya, supaya aman tinggalnya. Aman untuk aktivitas keluarga. Dan tidak ada hal-hal yang akan membahayakan.